Masyarakat diebohkan dengan beredarnya materi belajar daring untuk siswa SD yang disisipi iklan porno. Terungkapnya materi pembelajaran berkonten porno itu berawal dari beredarnya video di aplikasi percakapan WhatsApp. Dalam video itu, tampak seorang guru menunjukkan soal-soal untuk siswa SD yang diselipi iklan porno. Materi iklan itu disertai gambar porno, yakni sepasang pria dan wanita sedang melakukan hubungan suami-istri. Materi daring siswa SD ini diduga sudah beredar di kalangan guru-guru pengajar di Surabaya. Isa Ansori, Dewan Pendidikan Jawa Timur, sangat menyayangkan adanya selipan iklan porno di materi pembelajaran daring tersebut. Ia khawatir nantinya akan semakin banyak materi-materi belajar daring yang disusupi oleh oknum tidak bertanggung jawab. Karena itu, ia meminta agar iklan tersebut segera dicabut. Adanya konten porno di dalam muatan ketika anak-anak belajar daring di sela-selanya itu, seharusnya ini menjadi presiden buruk di dalam pembelajaran daring. Karena bisa jadi pada pembelajaran-pembelajaran daring yang lain, akan ada orang lain yang mengganggu dengan disini poten-poten yang berbau sumurno ataupun juga kadang-kadang berbau radikal. Nah, tentunya kasus ini bukan kasus yang menjadi semacam deli aduan. Pastinya polisi sudah harus bertindak untuk melakukan pengusutan siapa di balik pengisipan konten-konten porno di sela-sela pembelajaran dari yang dilakukan oleh anak-anak. Ini sangat berbahaya, karena apa? Anak-anak kemudian dirusak pikirannya ketika belajar dengan konten-konten yang berbau porno atau bahkan mungkin nanti kan ada konten-konten yang berbau radikal. Lagi saya ingin mengatakan bahwa polisi harus segera bertindak cepat karena ini mengancam pola pikir anak-anak kita sebagai generasi 3. Nana Fakurozi, Bangsa TV, Surabaya termasuk benda cair dan gas.